Intro Kehadiran Dion Kuls di lini belakang Malaysia ternyata tak membawa dampak signifikan Pemain naturalisasi itu justru hanya mendapatkan kesempatan sekali bermain di PLAFF 2020 Setelah Malaysia diganyang oleh timnas Indonesia dengan skor telak 4-1 Pada minggu 19 Desember Dion Kuls awalnya digadang-gadang menjadi tambahan amunisi Malaysia di lini belakang Namun pada kenyataannya pemain FC Middieland di Liga Super Denmark itu Dibuat tak berkutik oleh pemain-pemain sayap timnas Indonesia Babak pertama ketangguhan yang selama ini digadang-gadang pada Dion Kuls tak terbukti Irfan Jaya terbukti sukses dua kali menembus lini belakang Malaysia Melalui gol yang dicetak pada menit 3-3-6 dan 4-3 Pada bapak kedua pelatih Tan Jeng Ho memajukan Dion Kuls lebih ke depan Namun hasilnya sama saja dan Malaysia kebapulan dua gol tambahan Yang dicetak timnas Indonesia melalui Pratam Arhan dan Elkan Bagot Meski demingan pelatih Tan Jeng Ho tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan Dion Kuls Menurut Tan Jeng Ho, kehadiran di lapangan sedikit membantu menyeimbangkan permainan Malaysia Kekalahan dari timnas Indonesia akhirnya membuat Malaysia kandas di PLAFF 2020 Dion Kuls pun hanya merasakan satu pertandingan di PLAFF 2020 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!